Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola amigurumi buah wortel seperti ini Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan, ini adalah benang polycherry Kemudian ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Saya akan mulai dengan yang warna orange Pertama, awalan magic ring 6 SC di ring Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Rapatkan Beri penanda di SC terakhir Pengerjaan langsung tanpa slip stitch Dan semua dikerjakan dengan back loop Jadi kita kerjakan di back loop ya, sisi bagian belakang Untuk lingkaran berikutnya, isi tiap-tiap belakang dengan increase SC Increase SC, increase SC 6 kali Back loop ya Increase SC pertama Increase SC kedua Increase SC ketiga Increase SC keempat Dan terakhir, increase SC di penanda Yang keenam Nah seperti ini penampakan back loopnya Kita lanjutkan Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya Back loop 1 SC, increase SC Diulang 6 kali Masih dengan back loop ya 1 SC, increase SC Ulangi 1 SC, increase SC Nah diulang hingga ke penanda Terakhir, 1 SC di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Masih dengan back loop Lanjutkan Terakhir di penanda Tetapkan kembali penandanya Lintaran berikutnya Back loop 1 SC 2 kali Increase SC 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua Increase SC Ulangi hingga ke penanda Terakhir pengulangan 1 SC pertama 1 SC kedua Di penanda Increase SC Letakkan kembali penandanya Tingkaran berikutnya Tingkaran berikutnya Back loop SC berkeliling Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lintaran berikutnya Lintaran berikutnya Back loop Back loop Back loop 1 SC 3 kali Increase SC 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga Increase SC Ulangi 1 SC pertama 1 SC kedua 1 SC ketiga Increase SC Ulangi hingga ke penanda Pengulangan terakhir Increase SC Increase SC Terakhir di penanda Letakkan kembali penandanya Bingkaran berikutnya Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Masih dengan back loop Back loop SC Buat sekitar 20 baris berkeliling Nah ini sudah selesai Back loop SC 20 baris berkeliling Kelihatan ya Back loopnya Selanjutnya Sebelum kita lanjutkan Isi dulu bagian wartelnya Dengan dark crown Saya pindahkan dulu penandanya Nah isi dengan dark crown Tidak usah terlalu padat Nah sudah selesai Selamat menikmati Nah sudah selesai selesai diisi dengan nenda krong sekarang kita akan lanjutkan untuk pengerjaan berikutnya kita akan mulai mengecilkan bagian atasnya ini masih dengan tusukan back loop 1 SC buat 3 kali decrease SC SC pertama SC kedua SC ketiga decrease SC ulangi 1 SC pertama SC kedua SC ketiga decrease SC ulangi hingga ke penanda pengulangan terakhir 1 SC pertama kedua ketiga decrease termasuk dengan yang di penanda letakkan kembali penandanya lingkaran berikutnya masih dengan tusukan back loop isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC lanjutkan hingga ke penanda lanjutkan hingga ke penanda SC terakhir di penanda letakkan kembali penandanya letakkan kembali penandanya lingkaran berikutnya masih dengan back loop buat decrease SC sebanyak 12 kali lanjutkan hingga ke penanda decrease terakhir atau decrease yang ke-12 letakkan kembali penandanya letakkan kembali penandanya lingkaran berikutnya kita akan menutup ya terakhir buat decrease SC sebanyak 6 kali masih dengan back loop lanjutkan hingga decrease ke penanda decrease terakhir satu rantai putuskan benangnya nah sudah selesai bagian wortelnya selanjutnya kita akan membuat bagian daun benang warna hijau awalan magic ring 6 SC di ring 1 2 3 4 5 6 rapatkan beri penanda di SC terakhir pengerjaan langsung tusukan back loop back loop ya isi tiap-tiap lubang dengan increase SC increase SC pertama increase SC kedua increase SC ketiga increase SC keempat increase SC kelima terakhir increase SC yang keenam di penanda nah setelah ini langsung slip stitch buat 8 rantai 1 2 3 4 5 6 7 8 tambahkan tambahkan 2 1 2 buat DC di rantai yang ke-8 tadi isi tiap-tiap rantai dengan 1 DC jadi total ada 8 ya 2 3 4 5 6 7 DC terakhir di rantai yang pertama tadi yang ke-8 seperti ini langsung skip 2 1 2 kemudian slip stitch di bagian front loop lingkarannya ulangi 8 rantai 2 3 4 5 6 7 8 tambahkan 2 kembali buat DC di rantai yang terakhir ke-8 tadi jadi ada 8 DC 2 kembali ke arah lingkaran skip skip 2 di front loop yang ketiga slip stitch ulangi kembali proses pembuatan daunnya hingga front loopnya melingkar ke bagian tengah lingkaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini saya sudah berada di daun yang terakhir masuk ke bagian lingkaran terakhir yang di tengah ya langsung skip 2 slip stitch satu rantai putuskan benangnya agak panjang untuk menjahit nah hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan mulai menjahitnya rapikan dulu bagian dalam nah sekarang kita jahit ke bagian buah wortel nah selanjutnya paskan bagian tengah lingkaran daun di bagian puncak bagian atas jahit dengan benang sisa yang panjang tadi kalau teman-teman kesulitan menjahit bagian daunnya ke bagian buah wortelnya ini bisa dilem menggunakan lem tembak nah sudah selesai buah wortelnya ini bisa dijadikan hiasan di atas meja makan ataupun di dapur nah semoga videonya mudah untuk diikuti terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya selamat menikmati